Ikan layu Dulu sebelum krisis 98, harga ikan layu cuma 700 perak, tidak laku Saya memulai ekspor waktu itu ke Jepang Akhirnya ikan layu menjadi fillet, menjadi apa dikenal di Jepang Harganya karena waktu itu krisis 98, naik jadi 11.000 dari 700 Seringkali saya ditegur sama ibu-ibu di pasar Teragara bususi kita tidak bisa makan layu lagi Nah tapi sekarang bila dibandingkan dengan ayam, dengan sapi, masih lebih murah ikan layu Kita masih bisa beli 20.000-30.000 dari nelayan Dan baginya enak sekali, durinya juga cuma di tengah saja Nanti kita lihat ya setelah kita masak Nah kawan-kawan disini bumbunya Ada bawang merah, lemkuas, jahe, bawang putih, cabai, lalu daun salam Kita tidak perlu pakai tomat Kemudian ini ada soun, saya suka setelah disantan dikasih soun sedikit Garam biasa, ini santannya, kita akan mulai masak Ini ikan layu setelah selesai dibakar Nanti kita buat bumbu-bumbu dulu, baru kita celukan Bumbu-bumbu yang setelah kita ulek Saya senang masak itu bumbunya di ulek Kalau lagi malas saja, saya baru dipotong-potong Kalau yang enak masak yang benar Bumbunya di ulek, setelah itu digoreng sedikit Jadi pakai minyak, minyaknya jangan banyak-banyak Karena minyak juga agak kurang sehat Kalau kita terlalu banyak masak, pasangnya banyak minyak Sampai agak matang, supaya bumbunya tidak langung Jadi tidak berasa mentahnya Kalau dimasak sampai matang Karena saya suka pedas, jadi selalu selain yang di ulek Cabainya pasti ada cabai yang hijian Hmm, sudah mulai harum baunya Ini kuasnya kita masukkan Jahenya Ah, malik, nggak pakai baju koki Ayo pakai baju koki yuk Masak sama uti yuk Nah, kita masukkan Santannya Simpel sekali Kalau tidak suka terlalu kental Boleh tambah air Tapi karena ini ada sounnya Jadi saya suka agak kental sedikit Nah, kita tunggu mendidih Lalu nanti ikannya kita masukkan Sebentar ya Yuk, nah Koki kecil malika mulai ada di klik Nah Nah Malika mau bantu uti masak ya Iya Nah Uti masak Ikan layu berdiri tidak apa-apa Nah, jadi tingginya sama-sama uti Ya, nanti belajar Biar kalau besar bisa masak Ikannya kita masukkan Ikin Plung Plung Malika mau masukkan, nggak? Huh, jangan dilempar Harus pelan-pelan Nanti kalau dilempar Minyaknya kena Apa? Buahnya kena malika Panas Coba pelan-pelan Bisa nggak pelan? Hahaha Nanti kata-kata Dipintel Pasti ya Nah, sekarang kita icipin Enak nggak, ya? Kurang asin Kasih Kasih garam Oke Malika mau bantu Kasih garam Yuk, kasih garam Ya Lagi-lagi Lagi-lagi Iya Oke Sekarang ini udah mendidih Nah Kita masukkan Soapnya Sini 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 Mau Malika? Tukain Mau nggak mau masukkan Masukkan Nah, yuk Sini 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 Lalu tetap Aduk pelan Nah Nah Nanti Kalau sudah gede Malika yang masak Utik yang makan Makan Nah Inilah Kita mencoba Untuk selalu Selalu Semoga Dengan disiplin Kita semua Mengikuti Anjuran Pemerintah Untuk Menjaga Social distancing Physical distancing Kalau keluar Kalau keluar Pakai masker Mudah-mudahan Pandemi ini Segera berakhir Dan yang paling penting Juga kita ini Harus selalu Mencoba Untuk Optimis Saya yakin Semuanya akan Berakhir Cepat Tidaknya Tergantung Disiplin Kita semua Pemerintah Sudah menganjurkan Ini Itu Tapi Kalau kita Tidak Disiplin Tidak Bisa Makan ikan Gembira Bersama Keluarga Adalah Salah satu Dalam Menunjang Pemerintah Dan kita Menjaga kita sendiri Dari Tertular Oleh virus Corona Sekali lagi Disiplin Mengikuti Aturan-aturan Yang telah Dianjurkan Pemerintah Dan makan Ikan Menyiasati Untuk Kita Bisa Keluar Keluar Dengan Sehat Selamat Bahagia Dari Pandemi Ini Enak Banget Saya taruh Di bawah Sini Seperti ini Makan Pakai nasi Panas Panas Arman Arman Sini Arman Lihat Nah Biar Makan ikan Sehat Tidak makan ikan Saya tergelam Mi Biar 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 Sori